Intro Puji Tuhan di hari ini Tuhan boleh memberikan hari yang baru bagi kita semua Mari kita mengawali hari ini dengan membaca firman Tuhan Dalam program Gerakan Membaca Alkitab Jemaat Gemim Bukit Moriarike Di hari ke 282 Hari ini kita akan membaca Kitab Injil Lukas Pasal 19 dan Pasal 20 Sebelumnya mari kita berdoa Tuhan Yesus mutiara hati kami, kekasih jiwa kami Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami semua Di saat ini kami memiliki kerinduan untuk belajar tentang kebenaran firmanmu Tuhan Tuntunlah kami supaya bagian firman ini boleh kami pahami dengan baik Dan semakin memperlengkapi kami, memperbaharui hidup kami di hadapan Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Firman Tuhan berkata begini Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu Di situ ada seorang bernama Sakeus Kepala pemungut cukai Dan ia seorang yang kaya Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak Sebab badannya pendek Maka berlarilah ia Mendahului orang banyak Lalu memanjat pohon arah Untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ Ketika Yesus sampai ke tempat itu Ia melihat ke atas dan berkata Sakeus, segeralah turun Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu Lalu Sakeus segera turun Dan menerima Yesus dengan sukacita Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut Katanya Ia menumpang di rumah orang berdosa Tetapi Sakeus berdiri dan berkata Kepada Tuhan Tuhan Setengah dari miliku Akan kuberikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang Akan ku kembalikan empat kali lipat Kata Yesus kepadanya Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan Sebab ia sudah dekat Jerusalem Dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan Maka ia berkata Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh Untuk dinobatkan menjadi raja di situ Dan setelah itu baru kembali Ia memanggil sepuluh orang hambanya Dan memberikan sepuluh mina kepada mereka Katanya Pakailah ini untuk berdagang Sampai aku datang kembali Akan tetapi Orang-orang sebangsanya membenci dia Lalu mengirimkan putusan menyusul dia Untuk mengatakan Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami Dan terjadilah Ketika ia kembali Setelah ia dinobatkan menjadi raja Ia menyuruh memanggil hamba-hambanya Yang telah diberinya uang itu Untuk mengetahui Berapa hasil dagang mereka masing-masing Orang yang pertama Datang dan berkata Tuhan Mina Tuhan yang satu itu Telah menghasilkan sepuluh mina Katanya kepada orang itu Baik sekali perbuatanmu itu Hai hamba yang baik Engkau telah setia dalam berkar kecil Karena itu Terimalah kekuasaan atas sepuluh kota Datanglah yang kedua dan berkata Tuhan Mina Tuhan telah menghasilkan Lima mina Katanya kepada orang itu Dan engkau Kuasailah lima kota Dan hamba yang ketiga Datang dan berkata Tuhan Inilah mina Tuhan Aku telah menyimpannya Dalam saku tangan Sebab aku takut Akan Tuhan Karena Tuhan adalah manusia yang keras Tuhan mengambil Apa yang tidak pernah Tuhan taruh Dan Tuhan menuai Apa yang tidak Tuhan tabur Katanya kepada orang itu Hai hamba yang jahat Aku akan menghakimi kau Menurut perkataanmu sendiri Engkau sudah tahu Bahwa aku adalah orang yang keras Yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh Dan menuai apa yang tidak aku tabur Jika demikian Mengapa Uangku itu Tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang Maka sekembaliku Aku dapat mengambilnya Serta dengan Bunganya Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri disitu Ambillah mina yang satu itu daripadanya Dan berikanlah kepada orang Yang mempunyai sepuluh mina itu Datang mereka kepadanya Tuhan Ia sudah mempunyai sepuluh mina Jawabnya Aku berkata kepadamu Setiap orang yang mempunyai Kepadanya akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai Daripadanya akan diambil Juga apa yang ada padanya Akan tetapi Semua seteruku ini Yang tidak suka aku menjadi rajanya Bawalah mereka kemari Dan bunuhlah mereka di depan mataku Dan setelah mengatakan semuanya itu Yesus mendahului mereka Dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem Ketika ia telah dekat Betfage Dan Betania Yang terletak di gunung yang bernama Bukit Saitun Yesus menyuruh Dua orang muridnya Dengan pesan Pergilah ke kampung yang di depanmu itu Pada waktu kamu masuk disitu Kamu akan mendapati Seekor keledai muda tertambat Yang belum pernah ditunggangi orang Lepaskanlah keledai itu Dan bawalah kemari Dan jika ada orang bertanya kepadamu Mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini Tuhan memerlukannya Lalu pergilah mereka yang disuruh itu Dan mereka mendapati segala sesuatu Seperti yang telah dikatakan Yesus Ketika mereka melepaskan keledai itu Berkatalah orang yang empunya keledai itu Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka Tuhan memerlukannya Mereka membawa keledai itu kepada Yesus Lalu mengalasinya Dengan pakaian mereka Dan menolong Yesus Naik ke atasnya Dan sementara Yesus Mengendarai keledai itu Mereka Menghamparkan Pakaiannya Di jalan Ketika ia dekat Yerusalem Di tempat Jalan menurun Dari bukit saitun Mulailah semua murid Yang mengiringi dia Bergembira Dan memuji Allah Dengan suara nyaring Oleh karena segala mujizat Yang telah mereka lihat Kata mereka Dibergatilah dia Yang datang sebagai raja Dalam nama Tuhan Damai sejahtera Di sorga Dan Kemuliaan Di tempat Yang maha tinggi Beberapa orang parisi Yang turut Dengan orang banyak itu Berkata Kepada Yesus Guru Tegurlah Murid-muridmu itu Jawabnya Aku berkata Kepadamu Jika mereka ini Diam Maka batu ini Akan berteriak Dan ketika Yesus Telah dekat Dan melihat Kota itu Ia Menangisinya Katanya Wahai Betapa baiknya Jika pada hari ini Juga engkau Mengerti Apa yang perlu Untuk damai Sejahteramu Tetapi sekarang Hal itu Tersembunyi Bagi matamu Sebab Akan datang Harinya Bahwa Musuhmu Akan mengelilingi Engkau Dengan kubu Lalu Mengepung Engkau Dan menghimpit Engkau Dari segala Jurusan Dan mereka Akan Membinasakan Engkau Beserta dengan Pendudukmu Dan pada Tembokmu Mereka Tidak akan Membiarkan Satu batu pun Tinggal terletak Di atas Batu yang lain Karena Engkau Tidak Mengetahui Saat Bila Mana Allah Melawat Engkau Lalu Yesus Masuk Ke Baik Allah Dan Mulailah Ia Mengusir Semua Pedagang Di situ Katanya Kepada Mereka Ada tertulis Rumahku Adalah Rumah Doa Tetapi Kamu Menjadikannya Sarang Penyamun Tiap-tiap Hari Ia Mengajar Di dalam Baik Allah Imam-imam Kepala Dan Ahli-ahli Taurat Serta Orang-orang Terkemuka Dari Bangsa Israel Berusaha Untuk Membinasakan Dia Tetapi Mereka Tidak Tahu Bagaimana Harus Melakukannya Sebab Seluruh Rakyat Terpikat Kepadanya Dan Ingin Mendengarkan Dia Pada Suatu hari Ketika Yesus Mengajar Orang Banyak Di Baik Allah Dan Memberitakan Injil Datanglah Imam-imam Kepala Dan Ahli-ahli Taurat Serta Tua-tua Kesitu Dan Mereka Berkata Kepada Yesus Katakanlah Kepada Kami Dengan Kuasa Manaka Engkau Melakukan Hal-hal Itu Dan Siapa Yang Memberikan Kuasa Itu Kepadamu Jawab Yesus Kepada Mereka Aku Juga Akan Mengajukan Suatu Pertanyaan Kepada Kamu Katakanlah Kepadaku Baptisan Yohanes Itu Dari Sorga Atau Dari Manusia Mereka Mempertimbangkannya Diantara Mereka Dan Berkata Jikalau Kita Katakan Dari Sorga Ia Akan Berkata Mengapakah Kamu Tidak Percaya Kepadanya Tetapi Jikalau Kita Katakan Dari Manusia Seluruh Rakyat Akan Melempari Kita Dengan Batu Sebab Mereka Yakin Bahwa Yohanes Adalah Seorang Nabi Lalu Mereka Menjawab Bahwa Mereka Tidak Tahu Dari Mana Baptisan Itu Maka Kata Yesus Kepada Mereka Jika Demikian Aku Juga Tidak Mengatakan Kepadamu Dengan Kuasa Manakah Aku Melakukan Hal-Hal Itu Lalu Yesus Mengatakan Perumpamaan Ini Kepada Orang Banyak Seorang Membuka Kebun Anggur Kemudian Ia Menyewakannya Kepada Penggarap Penggarap Lalu Berangkat Ke negeri Lain Untuk Waktu Yang Agak Lama Dan Ketika Sudah Tiba Musimnya Ia Menyuruh Seorang Hamba Kepada Penggarap Penggarap Itu Supaya Mereka Menyerahkan Sebagian Dari Hasil Kebun Anggur Itu Kepadanya Tetapi Penggarap Penggarap Itu Memukul Hamba Itu Dan Menyuruhnya Pulang Dengan Tangan Hamba Sesudah Itu Ia Menyuruh Seorang Hamba Yang Lain Tapi Hamba Itu Juga Dipukul Dan Dipermalukan Oleh Mereka Lalu Disuruh Pulang Dengan Tangan Hamba Selanjutnya Ia Menyuruh Hamba Yang Ketiga Tetapi Orang Itu Juga Dilukai Oleh Mereka Lalu Dilemparkan Keluar Kebun Itu Maka Kata Tuan Kebun Anggur Itu Apakah Yang Harus Kuperbuat Aku Akan Menyuruh Anakku Yang Kekasih Tentu Ia Mereka Segani Tetapi Ketika Penggarap Penggarap Itu Melihat Anaknya Itu Mereka Berunding Katanya Ia Adalah Ahli Waris Mari Kita Bunuh Dia Supaya Warisan Ini Menjadi Milik Kita Lalu Mereka Melemparkan Dia Keluar Kebun Anggur Itu Dan Membunuh Sekarang Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Tuan Kebun Anggur Itu Dengan Mereka Ia Akan Datang Dan Membinasakan Penggarap Penggarap Itu Dan Mempercayakan Kebun Anggur Itu Kepada Orang Orang Lain Mendengar Itu Mereka Berkata Sekali Kali Jangan Tetapi Yesus Memandang Mereka Dan Berkata Jika Demikian Apakah Arti Nas Ini Batu Yang Dibuang Oleh Tukang Tukang Bangunan Telah Menjadi Batu Penjuru Barang Siapa Jatuh Ke Atas Batu Itu Ia Kan Hancur Dan Barang Siapa Ditimpa Batu Itu Ia Kan Remuk Lalu Ahli Ahli Taurat Dan Imam Kepala Berusaha Menangkap Dia Pada Saat Itu Juga Sebab Mereka Tahu Bahwa Mereka Yang Dimaksudkannya Dengan Perumpaman Itu Tetapi Mereka Takut Kepada Orang Banyak Ahli Ahli Taurat Dan Imam Kepala Mengamat Amati Yesus Mereka Menyuruh Kepadanya Mata Mata Yang Berlaku Seolah Orang Jujur Supaya Mereka Dapat Menjeratnya Dengan Suatu Pertanyaan Dan Menyerahkannya Kepada Wewenang Dan Kuasa Wali Negeri Orang Orang Itu Mengajukan Pertanyaan Ini Kepadanya Guru Kami Tahu Bahwa Segala Perkataan Dan Pengajaran Benar Dan Engkau Tidak Mencari Muka Melainkan Dengan Jujur Mengajar Jalan Allah Apakah Kami Diperbolehkan Membayar Pajak Kepada Kaisar Atau Tidak Tetapi Yesus Mengetahui Maksud Mereka Yang Licik Itu Lalu Berkata Kepada Mereka Tunjukkanlah Kepadaku Suatu Dinar Gambar Dan Tulisan Siapakah Ada Padanya Jawab Mereka Gambar Dan Tulisan Kaisar Lalu Kata Yesus Kepada Mereka Kalau Begitu Berikanlah Kepada Kaisar Apa Yang Wajib Kamu Berikan Kepada Kaisar Dan Kepada Allah Apa Yang Wajib Kamu Berikan Kepada Allah Dan Mereka Tidak Dapat Menjerat Dia Dalam Perkataannya Di depan Orang Banyak Mereka Heran Akan Jawabnya Itu Dan Mereka Dian Maka Datanglah Kepada Yesus Beberapa Orang Saduki Yang Tidak Mengakui Adanya Kebangkitan Mereka Bertanya Kepadanya Guru Musa Menuliskan Perintah Ini Untuk Kita Jika Seorang Yang Mempunyai Saudara Laki-Laki Mati Sedang Istrinya Masih Ada Tetapi Ia Tidak Meninggalkan Anak Saudaranya Harus Kawin Dengan Istrinya Itu Dan Membangkitkan Keturunan Bagi Saudaranya Itu Adalah Tujuh Orang Bersaudara Yang Pertama Kawin Dengan Seorang Perempuan Lalu Mati Dengan Tidak Meninggalkan Anak Lalu Perempuan Itu Dikawini Oleh Yang Kedua Dan Oleh Yang Ketiga Dan Demikianlah Berturut-turut Oleh Ketujuh Saudara Itu Mereka Semuanya Mati Dengan Tidak Meninggalkan Anak Akhirnya Perempuan Itu Pun Mati Bagaimana Sekarang Dengan Perempuan Itu Siapakah Diantara Orang-orang Itu Yang Menjadi Suaminya Pada Hari Kebangkitan Sebab Ketujuhnya Telah Beristrikan Dia Jawab Yesus Kepada Mereka Orang-orang Dunia Ini Kawin Dan Dikawinkan Tetapi Mereka Yang Dianggap Layak Untuk Mendapat Bagian Dalam Dunia Yang Lain Itu Dan Dalam Kebangkitan Dari Antara Orang Mati Tidak Kawin Dan Tidak Dikawinkan Sebab Mereka Tidak Dapat Mati Lagi Mereka Sama Seperti Malaikat Malaikat Dan Mereka Adalah Anak Anak Allah Karena Mereka Telah Dibangkitan Tentang Bangkitnya Orang-orang Mati Musa Telah Memberitahukannya Dalam Nas Tentang Semakduri Dimana Tuhan Disebut Allah Abraham Allah Isaac Dan Allah Yaqub Ia Bukan Allah Orang Mati Melainkan Allah Orang Hidup Sebab Di Hadapan Dia Semua Orang Hidup Mendengar Itu Beberapa Ahli Taurat Berkata Guru Jawabmu Itu Tepat Sekali Sebab Mereka Tidak Berani Lagi Menanyakan Apa-apa Kepada Yesus Tetapi Yesus Berkata Kepada Mereka Bagaimana Orang Dapat Mengatakan Bahwa Mesias Adalah Anak Daud Sebab Daud Sendiri Berkata Dalam Kitab Masmur Tuhan Telah Berfirman Kepada Tuhanku Duduklah Di Sebelah Kananku Sampai Kubuat Musuh-musuh Menjadi Tumpuan Kakim Jadi Daud Menyebut Dia Tuhannya Bagaimana Mungkin Ia Anaknya Pula Ketika Semua Orang Banyak Mendengarkan Yesus Berkata Kepada Murid-muridnya Waspadalah Terhadap Ahli-ahli Taurat Yang suka Berjalan-jalan Memakai Jumah Panjang Dan Suka Menerima Penghormatan Di Pasar Yang Suka Duduk Di Tempat Terdepan Di Rumah Ibadat Dan Di Tempat Terhormat Dalam Perjamuan Yang Menelan Rumah Janda-janda Dan Yang Mengelabui Mata Orang Dengan Doa Yang Panjang Panjang Mereka Itu Pasti Akan Menerima Hukuman Yang Lebih Berat Demikianlah Firman Tuhan Di Saat Ini Yang Menjadi Pembacaan Gerakan Membaca Alkitab Di Hari Yang Ke 282 Mari Kita Berdoa Segala Puji Syukur Kami Sampaikan Kepada Engkau Tuhan Karena Kami Boleh Diberikan Kesempatan Membaca Dan Merenungkan Firman Di Saat Ini Terima Kasih Tuhan Atas Firman Di Hari Ini Kiranya Semakin Memperlengkapi Dan Memperbaharui Kami Semua Di Adapan Engkau Di Saat Ini Kami Berdoa Kepadamu Bagi Semua Anggota Jemaat Yang Telah Mengambil Bagian Mengikuti Pelayanan Firman Di Hari Ini Kiranya Engkau Tuhan Yang Akan Memberkati Mereka Dan Keluarga Mereka Masing-masing Baik Mereka Yang Menjadi Bagian Jemaat Gemim Bukit Moria Rike Maupun Juga Di Luar Jemaat Gemim Bukit Moria Rike Yang Senantiasa Setia Mengikuti Pelayanan Firman Lewat Channel Youtube Gemim Bukit Moria Rike Diberkatilah Mereka Semua Bersama Keluarga Masing-masing Di saat Ini Kami Berdoa Untuk Tim Multimedia Jemaat Gemim Bukit Moria Rike Tuhan Kiranya Akan Terus Berkati Mereka Dalam Hidupan Mereka Dan Keluarga Mereka Masing-masing Diberkati Juga Seluruh Pelayan-pelayan Khusus Yang Ada Di Jemaat Ini Dalam Melaksanakan Tanggungjawab Pelayanan Yang Tuhan Percayakan Dimampukan Oleh Engkau Ya Tuhan Supaya Boleh Menjadi Berkat Dan Teladan Bagi Anggota Jemaat Begitu Juga Dengan Semua Anggota Jemaat Yang Ada Di Kolom 1 Sampai 33 Senantiasa Berada Tuntunan Penyertaan Dan Pemberkatan Tuhan Terima Kasih Tuhan Atas Segala Kebaikan Dalam Kedupan Kami Semua Ini Doa Yang Boleh Kami Sampaikan Hanya Di Dalam Nama Yesus Kristus Firman Yang Hidup Amin Demikianlah Gerakan Membaca Alkitab Di Hari Ini Tuhan Yesus Memberkati Semua Yang Boleh Meluangkan Waktu Mengikuti Pelayanan Firman Di Hari Shalom Terima Terima Terima